Intro Kalau dari saya sih Yang sekiranya bisa nyenengin pembaca Ya bakal dimunculin Kira-kira pembaca seneng gak kalau ada kota? Wah, pasti sih harusnya pembaca seneng banget Karena kan secara Di sosial media pun pada nanyain nih soal godam gitu kan Terus nih kira-kira mas Tira TNT 4 Kan bakal ada volume ke 4 nih Bocoran dong tentang volume 3 dan 4 nya tentang apa? Nanti kita bakal tau Kenapa judulnya Tira The New Testament Karena kan di nomor 1 dan nomor 2 kan Mungkin kita bakal dikasih lihat Aksi-aksinya Tira dalam melawan penjahat Tapi testamennya dimana sih? Nah itu bakal direveal di buku 3 dan 4 Kira-kira gitu Kalau Apa sih yang menjadi kolaborasi antara penulis dan pendesain terhadap pengembangan karakter dalam Tira The New Testament ini? Kolaborasi antara penulis ya Tentu dari penulis sendiri ada konsep mengenai karakter yang dibuat ya Setelah penulis mengajukan Terus akan direview oleh ilustrator Kemudian saya sebagai ilustrator akan memberikan saran sendiri ya Ini karakter ini bisa kita kembangkan seperti ini Nah nanti akan ada proses diskusi Setelah itu akan dibuatlah desain akhir dari karakter ini Yang akan digunakan di proyek Tira The New Testament Menarik nih Kak Gimana sih Kak biar bisa ngegambar yang keren dan indah Kayak buatan Kak Indah ini? Yang satu latihan Harus kemudian cari hal yang kamu suka Tidak mau itu karakter, seris atau ya Hal-hal seperti itu yang bisa menjadi motivasi kamu untuk terus belajar menggambar Jadi seperti itu bagusnya Gitu Sebagai motivasi nih untuk semakin bisa dan semakin jago menggambar ya Seperti yang aku bilang tadi Kita harus menemukan nih hal yang kita sukain Mungkin itu seris atau karakter ya Contohnya nih aku kegodang Nih Kak Yvonne Sekarang nih Sudah terlibat di Tira The New Testament Sebagai asisten ilustrator Iya Kira-kira tantangannya apa nih? Hmm Karena aku itu dalam proses pengerjaannya Ngerjain line background sama base color ya Untuk backgroundnya ini Aku biasanya mengkhawatirkan perspektifnya Soalnya kan Kalo gak cocok itu Aneh dong Kayak orang liat juga bakal Apa nih gitu Terus juga kalo untuk warna itu Hmm Aku cenderung khawatir Bisa gimana ya Untuk menyampaikan ke audiens suasananya itu bakal nyampe apa enggak Dan Karena warna kan ini Ini Perannya ini Vital ya Dalam sebuah komik Apalagi berwarna begini Jadi Ya Aku Kadang khawatir disitu Berarti bener-bener harus fokus dan Teliti banget ya Ya harus teliti Betul Terus Apa yang menjadi fokus utama Dalam perancangan pemilihan warna Untuk karakter-karakter dalam Tira The New Testament ini? Fokus utamanya ya Tergantung ini sih ngikutin skrip juga kan Kayak misal yang digambarin ini Eee Suasananya misal Lagi Genting ya Atau lagi dalam bahaya ya Berarti dikeluarkan itu warna-warna seperti Misal Warna yang Memberi kesan Eee Gelap atau Yang Cenderung Gimana sih bikin audiens ini Kayak ikut Ikut tertarik Ya Ikut Terbawa suasana Terbawa suasana Betul Gitu sih Kalo untuk pemilihan warna Oke Gimana nih kesan Kaifon ketika Proses produksi Tira The New Testament ini? Uh kesan aku sih selama pengerjaannya ya Enjoy banget sih Terus aku juga dapet ilmu baru Eee Juga bisa ngasah skill aku gak cuman gambar Tapi dari segi komunikasi juga kan Sama tim gitu Jadi Overall aku enjoy banget Ngerjain Tira ini Uah I I I A A A A A A A Terima kasih.